Intro Kasih anugrah dan damai sejahtera Allah Bapak Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan untuk kita hari ini Rabu 26 Agustus 2020 Tertulis dalam kitab kisah para rasul Pasal 5 ayat 29 Beginilah bunyi firman Tuhan Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Demikian firman Tuhan Kesetiaan yang sejati Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus Di dalam pelayanan pegabaran Injil Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul lainnya Mereka sudah banyak melakukan tanda mujizat Yang membuat banyak orang-orang yang tidak percaya Menjadi percaya dan mengikut Yesus Kristus Dan hal ini nyata Dalam pelayanan pegabaran Injil mereka ketika mereka di Yerusalem Dimana Mereka yang sudah Membuat banyak orang-orang Yahudi Yang belum percaya kepada Yesus Menerima kebonaran Dan percaya kepada Yesus Kristus Melalui kematian Kebangkitan Dan kenaikannya ke surga Karena melihat situasi Yang sudah mengancam hidup Imam-imam besar yang ada di sana Maka Mereka Melaporkan Apa yang sudah diperbuat Rasul Petrus bersama Rekan-rekannya ke mahkamah agama Yaitu Sahedrin Dan mereka Menerima perintah Untuk menangkap Petrus dan Rasul lain Hingga pada suatu kejadian Ketika Rasul Petrus dan sahabatnya Berada di dalam penjara Malam hari Malaikat Tuhan Datang Dan membawa mereka keluar Membuka pintu penjara Dan mereka keluar Dan mereka terus Menyuarakan Mengabarkan Tentang Yesus Kristus Sebagai Juruselamat Untuk Mencekal Menghambat Pertumbuhan Kekristianan Atau Kepercayaan Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Kristus Pada saat itu Imam-imam besar Melalui Orang-orang Saduki Dan mahkamah agung Telah membuat Suatu aturan Kepada mereka Yang melarang Mereka Untuk Mengajar Tentang Yesus Boleh kita Lihat Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17 Sampai 18 Dan pada Ayat 26 Ini Sampai Seterusnya 29 26 27 Mereka Ditangkap Diperhadapkan Ke makkamah agung Makkamah agama Sahedrin Dan disitu Mereka Menjadi Seorang Tahanan Tawanan Bagi Imam-imam Besar Mereka Menghadapi Pengadilan Dan Disinilah Mereka Semakin Menunjukkan Kesetiaan Mereka Ketaatan Mereka Kepada Tuhan Yesus Kristus Walaupun Sudah Keadaan Terancam Sudah Di Tengah-tengah Pengadilan Orang-orang Yang Membenci Mereka Mereka Malah Berkata Kita Harus Lebih Taat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Kita Tahu Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ketaatan Berasal Dari Kata Taat Yang Artinya Setia Yang Artinya Juga Patuh Kesalahan Serta Sikap Yang Mau Menerima Segala Perintah Perintah Dari Siapa Yang Memberi Perintah Nah Dalam Dalam Ini Rasul Petrus Mau Mengajak Kita Taat Berpegang Teguh Pada Kebenaran Dan Perintah Tuhan Dalam Situasi Apapun Mari Kita Nyatakan Bahwa Lebih Baik Taat Kepada Tuhan Daripada Kepada Manusia Lebih Baik Taat Kepada Dia Yang Mencipta Manusia Daripada Manusia Yang Selalu Memberikan Kuasa Kuasa Untuk Memenuhi Keutuhan Keinginan Dagingnya Mari kita Tunjukkan Ketaatan Kita Ketaatan Yang Sejati Kita Kepada Tuhan Walau Dalam Situasi Apapun Sampai Saat Ini Bencana Pandemi COVID-19 Yang Terus Berlangsung Kita Diingatkan Supaya Tetap Taat Setia Berserah Berpegang Kepada Tuhan Yesus Kristus Jangan Lengah Seditik Pun Seminit Pun Biarkan Tuhan Senantiasa Selalu Berdiam Dan Memelihara Hidup Kita Walau Banyak Tentangan Yang Kita Alami Kita Hadapi Saat Ini Kita Diajak Tetap Setia Jangan Pernah Bergeser Iman Karena Nikmat Dunia Karena Kemajuan Teknologi Tapi Apapun Itu Nyatakanlah Bahwa Aku Ada Sebagai Pemenang Dalam Segala Situasi Apapun Tuhan Pasti Memberikan Kekuatan Kekuatan Melalui Kuasa Rok Kurusnya Sehingga Iman Kita Ketaatan Kita Akan Nyata Di Tengah Tengah Hidup Kita Marilah Kita Senantiasa Menunjukkan Ketaatan Yang Sejati Itu Untuk Mengikut Yesus Kristus Walau Badai Menghadang Ancaman Datang Bertubi Tubi Tuhan Ada Beserta Kita Amin Kita Berdoa Bapak kami Yang Di Sorga Yang Kami Semban Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Terima Kasih Buat Segala Penyertaan Dan Kasian Anugramu Yang Kami Rasakan Hingga Pada Saat Ini Terlebih Engkau Memberikan Kami Kekuatan Melalui Kebenaran Firman Yang Telah Kami Dengarkan Tuntun Bimbing Melalui Kuasa Rok Kurus Supaya Kami Dimampukan Untuk Mengerti Akan Firman Mudah Kami Boleh Menghidupinya Di Dalam Kehidupan Kami Biar Kami Selalu Setia Taat Kepadamu Walau Apapun Yang Menghadang Ancaman Yang Datang Kami Tetap Berpegang Teguh Kepada Iman Percaya Kami Berpengharapan Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Berkatilah Setiap Orang-orang Yang Mendengarkan Sabda Kebenaran Mu Ini Biarlah Mereka Dipenuhi Oleh Kuasa Ruh Kudus Sehingga Mereka Terberkati Dan Menjadi Berkat Bagi Sekitar Mereka Supaya Namamu Semakin Dipermuliakan Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima